Halo teman-teman, kita berjumpa lagi dalam tutorial desain grafis dan animasi bersama Banguro Media Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat gradasi untuk sebuah bola Ini juga menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman untuk teknik pewarnaan dengan menggunakan gradasi di Open Tunes Oke teman-teman, langsung saja kita akan masuk ke Open Tunes Dan disini kita akan membuat sebuah scene baru dengan nama Gradient Oke, disini kita akan membuat sebuah bola dengan menggunakan Geometric Tool Dan disini kita pilih menu Circle Kita buat sebuah lingkaran Kita taruh di tengah ya Kemudian kita akan mewarnai lingkaran ini dengan menggunakan Fill Tool yang ini ya Dan kita klik di tengah lingkaran Sehingga sekarang warnanya menjadi warna hitam Nah sekarang kita akan mengubah lingkaran hitam ini menjadi sebuah bola Di mana bola itu memiliki dimensi 3 dimensi ya Dan kita akan membuatkan gradasi pada warnanya Oke, selanjutnya kita akan membuka Palette Window Palette Dan disini Di menu Palette ini kita bisa tambahkan Palette baru Atau bisa langsung kita edit yang ini sebenarnya ya Kita akan membuat ini sebagai template ya Template Grade ini akan kita ubah menjadi gradasi Dengan double klik ya di bagian sini Kita klik di pinggir Sampai muncul level Palette Nah kemudian di bagian Vector Kita klik Vector Nah teman-teman bisa lihat disini ada beberapa menu untuk Fill Kita hanya menggunakan yang ini ya Yang Generate Kemudian ini Yang bagian bawah ini Ada yang gradasi namanya ini Kemudian bisa kita gunakan kembali pada lingkaran kita Dengan Fill Tool Kemudian kita klik sekali di lingkaran kita Kalian bisa lihat disini sudah muncul Gradasi dengan warna hijau Nah untuk mengubahnya Kita kembali ke Color Dan kita akan mengubahnya menjadi Warna putih Seperti ini ya Warna putih Kemudian kita lakukan proses setting Setting supaya lingkaran ini Memiliki gradasi yang sempurna Dengan mengklik setting Kemudian kita tambahkan radiusnya Jadi semakin meluas Kemudian untuk smoothlessnya kita Menjadikan 100 juga Nah sekarang kita bisa lihat Gambarnya sudah menjadi Memiliki gradasi Seperti ini Oke selanjutnya Karena ini adalah sebuah bola Maka kita akan membuat bola ini Menjadi animasi Yang akan kita sambung pada Video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!